Salam Jatrah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Satu jam selepas kekalahan teruk Perikatan Nasional DPRK Mahkota Yang ditunggu-tunggu oleh netizen ialah Apa yang akan terjadi kepada Parti Bersatu dan khususnya untuk Muhyiddin Yassin Ada yang menganggap kekalahan Parti Bersatu Bukan tidak dapat diramal lagi ataupun sudah dapat dijangka Ada yang kata kekalahan Parti Bersatu banyak sebabnya di PRK Mahkota Salah satunya ialah bertapa Bersatu sudah kehilangan Taring ataupun bisanya Apa yang disebutkan taring dan bisa ialah modal politik mereka Ramai netizen melihat bahawa Parti Bersatu sudah tidak punya senjata apa-apa lagi Mereka tidak boleh menghentam Anwar Ibrahim dari segi ekonomi Dari segi kestabilan maupun dari segi politik Mereka hanya boleh menggunakan serangan-serangan peribadi Makan serangan-serangan neratif ataupun serangan-serangan yang tidak membawa apa-apa makna Bahkan ada netizen yang mengatakan bahawa Parti Bersatu ataupun Perikatan Nasional sebenarnya sudah tidak relevan lagi Namun ini komen terkini daripada Muhyiddin Yassin selepas tewas di PRK Mahkota Adakah Muhyiddin Yassin akan bertanggungjawab atau meletak jawatan? Itu menjadi persoalan Namun kata Muhyiddin Perikatan Nasional dan Parti Bersatu akan bangkit Itu komen Muhyiddin selepas kalah teruk dalam PRK Mahkota Kekalahan dalam pilihan raya kecil Dun Mahkota semalam Tidak akan mematahkan semangat Perikatan Nasional PN Untuk terus berjuang menurut pengerusinya Muhyiddin Yassin Muhyiddin bahkan berkata dia yakin mereka akan bangkit kembali Atau kembali bangkit Tetapi ramai netizen kata bangkitnya itu bila? Bangkitnya itu mungkin tak akan bangkit-bangkit lagi Kata Muhyiddin insya Allah PN dan Bersatu khususnya akan bangkit semula dengan semangat yang lebih jitu Untuk mencipta kemenangan di pentas demokrasi katanya dalam kenyataan ringkas hari ini Netizen sebenarnya mahu supaya Perikatan Nasional khususnya Parti Bersatu Cepat-cepat cari naratif baru, berhenti menggunakan kaedah cacimaki, berhenti menggunakan cerita-cerita kosong yang tidak bermanfaat Lebih baik kata mereka mencari fakta, mencari cara untuk memenangi hati rakyat dan bukan lagi menggunakan cara yang lama Semalam Barisan Nasional berjaya mengekalkan penguasaan di Dewan Undangan Negeri Mahkota menerusi Syed Husin Syed Abdullah Yang menang bergaya dengan majoriti besar 20,648 undi Daripada jumlah ini mudah untuk dikata yaitu Parti Perikatan Nasional Kalateruk dan Parti Pakatan Harapan Barisan Nasional Benar-benar telah pun bergabung Karena apabila dilihat jumlah undi ini dapat disimpulkan semua pengundi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Sama-sama mengundi orang yang sama Ketua pemuda keluang yang menang itu mempor oleh 27,995 undi Jauh meninggalkan calon Perikatan Nasional Muhammad Haizan Jafar yang sekadar mendapat 7,347 undi Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata pihaknya perlu menerima isyarat yang diberikan pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota Dengan berlapang dada dan mengambil langkah untuk segera memperbaiki prestasi parti Beliau kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota Yang telah mengundi calon PN Setinggi-tinggi terima kasih juga Saya ucapkan kepada semua jentera PN yang gigih membantu calon PN Katanya, berapa komen daripada netizen tentang isu kali ini Ialah, kata mereka, jawapan klis yang menyedapkan hati Lihat cermin besar, tengok diri itu layak tak jadi Perdana Menteri Kata Purple Mouse Merujuk kepada Muhyiddin Yassin Anak JB kata, negeri bawah pas akan terus mundur Dan anak-anak muda di negeri bawah pas Itu perlu pergi negeri atau negara lain untuk cari makan Red Perut kata, naratif 3R hanya berkesan di Kelantan dan Terengganu Lain negeri termasuk Sabah dan Sarawak Sorry, no bersatu, no pas kata Red Perut Enem Mouse kata, PN kalau boleh melanjutkan naratif 3R untuk GE16 Hahaha, padam buka kata Enem Mouse Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda Selamat petang, salam jatrah, terima kasih Kami terima kasih Saya di Nasi Link Unity Channel Hari ini keputusan PRK Dun Mahkota telah sah diberitahu kepada kita semua Ini keputusannya, yaitu Barisan Nasional memenangi pilihan raya PRK Dun Mahkota Dengan majority melebihi 20 ribu Pada waktu ini, tepat jam 7.47 malam Sebanyak 27.607 undi telah diberikan Barisan Nasional UMNO Manakala calon Perikatan Nasional pula hanya mampu mendapat 7.279 undi Dengan ini secara rasmi dan tidak rasmi Keputusan pilihan raya PRK Dun Mahkota bagi menentukan siapa wakil rakyat baru telah ditentukan Prestasi BN dijangka menafikan tanggapan pengkritik dan ramalan keputusan PRK Dun Mahkota Keputusan secara tidak rasmi daripada Kem Barisan Nasional menunjukkan bahawa Dalam kemenangan besar BN menunjukkan bahawa Mereka dalam kemenangan besar Juga berpetongsi Menyapunasi semua 18 daerah mengundi di mahkota Selain undi awal dan undi pos Pada pilihan raya umum sebelum ini Semasa pengundian bagi kerusi Parlimen Keluang Perikatan Nasional memenangi 3 daerah mengundi Yaitu Kampung Melayu I, Kampung Melayu II dan Seri Tengah selain undi awal Barisan Nasional menawan daerah tersebut dengan selesa BN juga nampaknya telahpun membalikkan kelebihan BN di Kampung Baru Sebuah daerah yang menjadi sasaran Pakatan Pembangkang Secara tidak rasmi pada 7.15 malam tadi Barisan Nasional telahpun memenangi pilihan raya kecil mahkota Gabungan itu telah mengumpul lebih 19.000 undi mengikut keputusan tidak rasmi Tetapi pada waktu ini keputusan secara tidak rasmi ialah Barisan Nasional memenangi pilihan raya ini dengan majoriti melebihi 20.000 undi Saudara-saudara sekalian yang menjadi perdebatan dalam media sosial ialah Sejauh mana Perikatan Nasional masih relevan dalam dunia politik di Malaysia Nampaknya ini ialah kali kedua kekalahan teruk Perikatan Nasional dalam pilihan raya Kali pertama mereka kalah baru-baru ini adalah di Dun Nenggiri Kali ini di Dewan Undangan Mahkota kalah lagi Ada persoalan besar hari ini yaitu Adakah Perikatan Nasional akan berpecah selepas ini? Menurut ramalan penganalisis politik Mungkin akan berlaku perubahan politik besar dalam parti pembangkang Yang melibatkan PAS dan juga parti bersatu Ada ramalan mengatakan bahwa PAS mungkin akan mula berfikir untuk meninggalkan parti bersatu Pada pandangan penganalisis politik Hujah bahwa Perikatan Nasional mungkin akan menang dalam pilihan raya ini Ataupun sekurang-kurangnya mampu memenangi dua atau tiga pusat daerah mengundi Tidak menjadi kenyataan Nampaknya isu yang dimainkan yaitu Memancing para pengundi bukan Melayu Yaitu para pengundi Cina supaya tidak turun mengundi Menjadi tidak menjadi kenyataan Perikatan Nasional gagal Untuk mendapat undi daripada orang bukan Melayu Manakala undi orang Melayu juga berlaku swing Dimana sebuah kampung Melayu Yaitu yang sebelum ini dimenangi oleh Perikatan Nasional Pusat Daerah Mengundi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional Tiga buah pusat daerah mengundi yang dimenangi Perikatan Nasional sebelum ini Nampaknya telah berjaya dirampas oleh barisan nasional Makna kata Perikatan Nasional kini dalam bahaya besar Terutamanya parti bersatu Menjadi tanda tanya semua ialah Sejauh mana parti bersatu dapat menandingi parti-parti politik yang lain Ini karena apabila PAS kurang membantu atau kurang bergerak Nampaknya parti bersatu tidak dapat melakukan apa-apa Nampaknya apa yang dikatakan oleh para penganalisis politik Yaitu kekuatan parti bersatu sebenarnya bergantung Sepenuhnya kepada kekuatan PAS tidaklah jauh daripada kenyataan Parti bersatu sebenarnya kekurangan akar umbi Jadi sekarang ini menjadi tanda tanya Sejauh mana Muhyiddin dapat bertahan sebagai Pengerusi Perikatan Nasional Selepas ini atau adakah Muhyiddin akan dipecat juga Sebagai presiden parti bersatu Atas kekalahan berturut-turut Bukan lagi kekalahan biasa-biasa Tetapi kekalahan yang sangat teruk Di dalam perikatan Dalam pilihan raya PRK Negeri Dan juga pilihan raya Ada yang meramalkan Muhyiddin ini di hujung tanduk Dan bakal akan kalah dalam pilihan raya Dan yang akan datang Lagi kata lain ialah Apabila ada tuntutan pilihan raya diadakan kepada Enam ahli parlimen yang dipecat oleh Parti bersatu baru-baru ini Kalau dibuat pilihan raya Nampaknya tindakan Muhyiddin Memecat mereka adalah tindakan yang salah Kerana indikator petunjuk yang ada sekarang menunjukkan Parti bersatu bukan lagi saingan kepada Gabungan Kerajaan Perpaduan Madani Yang dianggotai oleh Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan Selain daripada itu Yang paling penting sekali ialah Isu persengketaan antara Teresa Kok Dengan Akmal Saleh Nampaknya tidak mampu digunakan sepenuhnya Oleh Perikatan Nasional untuk meraih undi Dan untuk mengalahkan Barisan Nasional UMNO Nampaknya para pengundi di Dun Mahkota Masih tidak termakan hasutan Tidak termakan pancingan Tidak termakan apa-apa Janji ataupun kata-kata daripada Perikatan Nasional Jadi itu dulu untuk kali ini Kita ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional Yang kini sedang mendahului dengan undi Melebihi 20 ribu Nampaknya Perikatan Nasional bukan saja Kalah teruk Tetapi tidak mampu Mengekalkan undi sebelum ini Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa like